Halo co-friend, pada soal ini, hukum 3 Kepler menyatakan bahwa T2 per R pangkat 3 sama dengan K. Dengan T adalah periode revolusi planet mengelilingi matahari, R adalah jarak planet terhadap matahari, dan K adalah konstanta. Lalu M adalah masa matahari, G adalah konstanta umum gravitasi, maka kita diminta untuk menentukan nilai K sama dengan apa. Nah, berdasarkan hukum 3 Kepler tadi, persamaannya adalah T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Kemudian jika kita tinggalkan persamaan periode orbit yang diperoleh dari gaya gravitasi yang bekerja sebagai gaya sentripetal yaitu T sama dengan 2P akar R pangkat 3 per G kali M. Gimana T adalah periode orbit atau periode revolusi planet mengelilingi matahari, R adalah jari-jari orbit atau jarak antara titik pusat matahari dengan planet, G adalah konstanta gravitasi umum dan M kapital ini adalah masa dari matahari. Sehingga T-nya ini bisa kita ganti menjadi 2P kali akar R pangkat 3 per G kali M. Lalu jika kita operasikan diperoleh 4P kuadrat kali R pangkat 3 per G kali M per R pangkat 3 sama dengan K. Sehingga 4P kuadrat per G kali M sama dengan K. Atau bisa ditulis sebagai K sama dengan 4P kuadrat per G kali M. Jadi nilai K sama dengan 4P kuadrat per G kali M. Jawabannya ada di opsi C. Sekian pemahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pemahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di pemahasan soal.